Inilah barang bukti tiga obsetan kulit beruang madu yang siap dijual. Ketiga kulit ini didapat dari para pemburu di Hutan Taman Nasional Bukit Warisan Selatan, TNBBS. Para tersangka ditangkap saat akan bertransaksi kepada salah satu petugas yang menyamar sebagai pembeli kulit satwa langka tersebut. Tak cuma itu, polisi menyita enam buah senapan angin laras panjang, tiga buah ponsel, satu baterai, satu buah golok, dan satu buah sentar untuk penerangan sebagai bukti kejahatan. Kita melakukan satu cara untuk melakukan tindakan terhadap kegiatan ini. Karena kegiatan ini adalah melanggar undang-undang, yaitu perlindungan terhadap satwa-satwa yang berlaku. Hasil tangkapan alhamdulillah berkembang, ditangkap beberapa pelaku seperti yang lihat ini. Kedelapan tersangka kini masih diperiksa oleh Polda Lampung. Beruang Madu adalah hewan yang dilindungi. Ada dua peraturan yang melindungi satwa ini, yaitu PP No. 7 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1990. Berbagai pihak yang sengaja menangkap hingga membunuh hewan ini terancam hukuman lima tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Destian Shah melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.